Sebenarnya aksi kamisan itu bukan aksi lima tahunan. Yang menganggap aksi lima tahunan itu adalah para penjahat HAM. Ketika Presiden Jokowi sudah mengakui adanya 12 perkara pelanggaran HAM berat, saya berharap ada smart viewers yang nantinya akan menjadi Presiden yang berani mempertanggungjawabkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di meja pengadilan yang mengadakan aksi kamisan di berbagai kota. Seperti di Jakarta juga seperti itu, bahwa aksi kamisan ini dibayai oleh masyarakat. Dan juga di Youtube Jakarta Nijus itu belakangan ini rutin meliput dan memberitakan aksi kamisan. Kaki-kaki itu tegap berdiri, sembari tangan kanan memegang payung hitam dan tangan kiri mengepal ke atas. Di Jakarta, di seberang Istana Merdeka, harapan itu ditopang supaya pemerintah bisa menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di meja pengadilan HAM ad-hoc. Pada Januari 2023, Presiden Jokowi mengumumkan dan mengakui dengan tulus 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tetapi aksi kamisan masih terus berjalan. Itu artinya pengakuan saja belum cukup. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers tahu tentang aksi kamisan. Aksi yang sudah berlangsung dari tanggal 18 Januari 2007 ini berlangsung di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Nah, kalau kalian yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, seharusnya sudah cukup familiar ya melihat setiap hari Kamis di seberang Istana Merdeka ada orang-orang yang memakai payung hitam yang menyuarakan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, sekarang di tahun ini, itu aksi kamisan sudah 17 tahun lamanya nih Smart Viewers dan juga sudah terselenggarakan di lebih dari 60 kota yang tersebar di Indonesia. Nah, hari ini, episode ini, kita akan ngobrol, ditemenin sama Maria Katarina Sumarsi atau biasa dipanggil Bu Sumarsi. Bu Sumarsi adalah ibu nda dari Wawan yang merupakan korban dari tragedi Semanggi 1. Kita sapa dulu ibu Sumarsinya ya, Smart Viewers. Halo, Bu Sum. Halo juga. Terima kasih, Anissa. Kami diundang untuk berbagi pengalaman dengan Smart Viewers. Bu Sum juga terima kasih sudah mau mampir dan ngobrol bareng kita. Nah, seperti yang aku sudah sampaikan barusan, tapi mungkin lebih baik Bu Sumarsi bisa menjelaskan lagi ke para Smart Viewers yang sedang menonton, aksi kamisan itu aksi yang bagaimana sih, Bu? Dan menyuarakan tentang apa lebih detailnya? Silahkan, Bu Sum. Jadi, aksi kamisan adalah cara kami bertahan untuk berjuang, membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas, dan menolak lupa. Karena pelanggaran hak asasi manusia terjadi, tetapi untuk mempertanggungjawabkan agar negara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu sulit sekali. Mula-mula kami mencari kebenaran, kemudian terbit undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Tetapi, undang-undang itu sengaja dimandulkan sehingga orang-orang yang diduga sebagai penjahat kemanusiaan tidak bisa dibawa ke pengadilan. Kalaupun dibawa ke pengadilan, tetapi kemudian tidak ada satupun yang ditahan, misalnya dalam peristiwa Tanjung Priuk yang terjadi pada tahun 1984, peristiwa Timur-Timur, kemudian peristiwa Abepura di Papua, dan yang belakangan ini adalah pengadilan HAM Paniai yang terjadi di Papua. Nah, bagi kami keluarga korban dan juga masyarakat sipil yang juga para mahasiswa anak-anak muda yang bergabung di dalam aksi kamisan ini, mengharapkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini dipertanggungjawabkan di meja pengadilan, agar ada jaminan tidak terjadi keberulangan pelanggaran HAM berat di masa yang akan datang. Oke, dan keluarga korban termasuk Bu Sumars ini juga tergabung di JSKK ya Bu ya? Betul, JSKK itu adalah jaringan solidaritas korban untuk keadilan. Jadi, terdiri dari berbagai kasus ya, korban, keluarga korban dari berbagai kasus yang didukung oleh mahasiswa, kemudian aktivis pro demokrasi, dan juga LSM. Jadi, banyak ya Bu ya, dukungannya juga sejauh ini Bu ya? Betul, betul. Khususnya sampai 17 tahun ini yang ternyata mandek juga. Ya, di samping itu sebenarnya kalaupun kasusnya mandek, tetapi kan Presiden Jokowi pada tanggal 11 Januari tahun 2023 yang lalu, sudah mengakui ada 12 perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Untuk tahun 1998, Presiden Jokowi mengakui adanya pelanggaran HAM berat penimbangan para mahasiswa dalam tragedi Semanggi 1, 13 November 1998, Semanggi 2, 24 September 1999, Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, kemudian juga peristiwa kerusuhan 13 Mei 1998, dan penghilangan paksa atau penculikan aktivis pro demokrasi. Ini sudah diakui oleh Presiden Jokowi, tetapi setelah diakui bukannya kemudian mendorong Jaksa Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnasam ketingkat penyelidikan, tetapi dengan terbitnya ke Pres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu, korban keluarga korban ini diberi imbalan. Jadi nyawa manusia diberi imbalan berupa materi, di dalam pasal 4 itu ada 5 kalau tidak salahnya, 5 poin, jadi korban keluarga korban itu akan diberikan bantuan, baik bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan lain-lain. Ada 5 poin yang dijanjikan di dalam ke Pres itu. Melalui aksi kamisan, kami menolak ke Pres itu, tuntutan kami adalah agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat dipertanggungjawabkan di pengadilan HAM sesuai dengan mekanisme yang berlaku di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Jadi salah satu tujuan utamanya adalah yang utamanya menuntut supaya semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini diselesaikan di meja pengadilan HAM. Betul, betul. Betul, smart viewers. Nah, Bu Sumar sih, ini kita geser, kalau boleh diceritakan sepanjang 17 tahun itu, upaya-upaya apa aja sih yang sudah dilakukan oleh JSKK dan jaringan-jaringan yang lain? Selama 17 tahun, walaupun kami melakukan aksi damai di depan Istana Presiden, tetapi kami tetap melakukan audiensi ke lembaga-lembaga yang terkait. Bahkan pada tahun 2020, saya, ibunya Wawan, dan ibu Hukimo, itu ibunya Yunhab, korban Semanggi II, menggugah Jaksa Agung, atas pernyataannya, Bapak Jaksa Agung, ST Burhanuddin, atas pernyataannya di dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada tanggal 16 Januari tahun 2020, yang menyatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sudah ada kesimpulan DPR RI bukan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Kami menang, gugatan kami ini melalui pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kami menang, tetapi kemudian Jaksa Agung mengajukan banding, menang, kemudian kami mengajukan kasasi, kasasi kami ditolak oleh Mahkamah Agung. Tetapi, di dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, itu terbongkar kebohongan Jaksa Agung. Misalnya, yang diucapkan Jaksa Agung di dalam rapat kerja, itu menurut tim hukumnya, itu adalah jawaban spontan Jaksa Agung atas pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI. Tetapi, kemudian setelah tim hukumnya Jaksa Agung menghadirkan saksi ahli, seorang Jaksa juga, dia mengatakan bahwa Jaksa Agung ini membaca teks yang sudah disiapkan oleh tim Jaksa Agung untuk membuat bahan untuk rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Banyak sekali kebohongan-kebohongan. Kemudian, kami sudah memprediksi. Jadi, setelah kami menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kami ke Komisi Yudisial. Kemudian, di dalam diskusi itu, tidak tertutup kemungkinan terjadi kolusi antara Jaksa Agung dengan Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Tidak tertutup kemungkinan juga ada kolusi dengan Mahkamah Agung karena putusan banding ataupun kasasi ini tidak ada persidangan. Jadi, hanya dipelajari saja. Dan ini yang kemudian sebelumnya kami sudah mempunyai prediksi bahwa kami akan kalah di tingkat banding dan juga akan kalah di tingkat kasasi. Di dalam aksi Kamisan sendiri, sebenarnya juga banyak hal yang kami lakukan. Misalnya, setiap hari Kamis, kami mengirim surat kepada Presiden yang isinya adalah menuntut agar ada pertanggung jawaban permasalahan rakyat baik yang terjadi di daerah maupun di pusat yang belum ditangani, yang belum diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, itu tadi smart viewers ya. Kalau yang masih bertanya-tanya sepanjang 17 tahun, kalau misalnya kalian setiap hari Kamis di Jakarta atau misalnya di kota lain itu kadang-kadang ada yang masih bertanya ya Bu ya. Ada orang yang memakai payung hitam ini menyuarakan apa? dan karena sudah lama ini apa sih yang sudah ditemukan memangnya? Nah, tidak hanya berpayung hitam. Pada umumnya kami memakai baju hitam. Tetapi hitam yang kami gunakan untuk maskot bukan berarti duka cita, tetapi warna hitam yang kami pergunakan sebagai maskot ataupun baju yang kami pakai ini adalah lambang keteguhan. Keteguhan untuk mencintai, mencintai keluarga yang telah dibunuh, yang kemudian duka cita kami ini bertransformasi pada cinta terhadap sesama dengan memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran hamberat di dalam berbagai peristiwa. Oke. Nah, Bu Sumarsi ini kita bergeser ke yang baru-baru ini terjadi. Karena kan seperti yang kita tahu di Februari nanti ada pemilihan. Pemilihan umum. Presiden di negara kita. Nah, seperti yang sudah-sudah juga smart viewers, sebenarnya ini isu lama yang kemudian diangkat lagi ya, Bu. Ya. Setiap 5 tahun sekali ini, aksi kamisan juga dianggap sebagai salah satu isu yang dalam tanda kutub juga sering ditunggangi juga. Ya. Nah, menurut Bu Sumarsi melihat kondisi yang sekarang bagaimana, Bu? Sebenarnya, aksi kamisan itu bukan aksi 5 tahunan. Yang menganggap aksi 5 tahunan itu adalah para penjahat ham, para pelanggar hamberat yang mencalonkan diri menjadi entah wakil presiden, entah presiden. Misalnya, Wiranto. Wiranto itu menangkap panggap tahun 1998, namanya tertulis di dalam berkas penyelidikan Komnas Ham dalam tragedi Semanggi I, Semanggi II, dan Teri Sakti. Ini pada tah pemilu 2004, dia mencalonkan diri menjadi presiden, tetapi tidak terpilih. Pada tahun 2009, dia mencalonkan diri menjadi wakil presiden, pun juga tidak terpilih. Kemudian pada tahun 2009, di samping Wiranto, Prabowo, dia adalah anggota Kopassus yang membentuk tim mawar untuk melakukan penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi, ini mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Kemudian tahun 2014, tahun 2019, dia mencalonkan diri menjadi presiden, tetapi juga tidak terpilih. Dan sekarang ini masih mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Bagi saya, siapapun yang menjadi presiden, ini harus bertanggung jawab terhadap kasus-kasus pelanggaran yang berat, karena masalah hak asasi manusia, itu diatur di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara, terutama di dalam pasal 28I, dan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, ini adalah menjadi tanggung jawab negara, terutama presiden. Di samping itu, juga di dalam konstitusi itu, dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara para presiden sebelum melakukan tugasnya, itu mengangkat sumpah. Di dalam sumpah presiden, itu ada kata-kata, akan mematuhi Undang-Undang Dasar Negara, akan mematuhi Undang-Undang, dan juga peraturan perundang-undangan. Memang sulit ya, semakin sulit untuk menuntut pertanggung jawaban, negara terhadap kasus-kasus pelanggaran hambrat, tetapi ketika masalah hak asasi manusia ini, diatur di dalam konstitusi, dan presiden, semua presiden patuh terhadap konstitusi, jadi seharusnya mereka bisa dituntut, dan wajib menelesaikan kasus-kasus pelanggaran hambrat, yang terjadi di negara Indonesia. Sulit, tapi apakah kita masih bisa berharap, Bu? Sekecil apapun, saya selalu memelihara harapan. Dalam cinta ada semangat dan harapan. Ketika presiden Jokowi sudah mengakui adanya 12 perkara pelanggaran hambrat, kemudian ada calon presiden yang adalah pelanggar hambrat, berpasangan dengan putranya Pak Jokowi, nah ini kemudian bagi kami tidak putus atsa, kami masih berharap karena adanya konstitusi kita, adanya undang-undang dasar negara kita yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dan saya sendiri sebagai ibunya Wawan, kami sekeluarga berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan Wawan dan kawan-kawannya dalam gerakan mahasiswa dan bersama rakyat tahun 98. Pada tahun 98, mereka berdemonstrasi menuntut agar Soeharto turun dari jabatan presiden dan terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan baru harus melaksanakan 6 agenda reformasi dan kami sekeluarga ingin memujudkan agenda reformasi yang ketiga yaitu tegakkan supermasi hukum dan barometernya adalah apabila negara membentuk pengadilan ham ad hoc, semanggi 1, semanggi 2, dan 3 sakti, apapun hasilnya. Karena gelar pengadilan ham ternyata semua pelakunya dibebaskan, tetapi saya percaya kepada kepada anak-anak muda bahwa sewaktu saat mereka akan memimpin negara ini, sewaktu saat mereka akan ada yang duduk menjadi jaksa agung, ada yang duduk di DPR RI, ada yang menjadi menkopol hukum, bahkan mungkin ada yang menjadi presiden. Saya berharap ada smart viewers yang nantinya akan menjadi presiden yang berani mempertanggungjawabkan kasus-kasus pelanggaran ham berat di meja pengadilan. Dan seperti yang Gusum bilang, bahwa harus juga merawat generasi-generasi muda khususnya. Nah, tapi ada yang unik ya kita bilangnya. Beberapa waktu yang lalu, kalau kita baca di X, yang dulunya Twitter, itu beberapa juga nanya, Bu, gitu, kalau misalnya kita-kita yang masih muda ini mau bergabung dengan aksi kamisan atau datang, ini ada, kalau misalnya daftar kerja, ada requirement khususnya nggak sibuk gitu, atau udah langsung datang aja gitu ke tempatnya. Itu gimana, Bu? Jadi mereka yang datang di aksi kamisan itu disemangati dengan nilai-nilai solidaritas. Yang datang di aksi kamisan itu anak, keluarga korbannya semakin sedikit, tetapi semakin banyak dihadiri oleh anak-anak muda dari berbagai kampus, dari berbagai daerah, bahkan juga ada, apa ya, pedagang itu juga banyak, ada tukang gojek, yang dia masih pakai seragam, dia tiba-tiba gabung untuk ikut aksi kamisan itu. Nah, kalau misalnya, juga pernah ada, yang mereka penasaran ya, mereka penasaran, ingin ikut aksi kamisan, tetapi mereka, ini, kerja, mereka kuliah. Nah, itu bisa ditonton di YouTube Jakarta Nijus. Kalau tidak salah, aksi kamisan ke 70, ke 780 setengah deh. Ada yang judul seperti itu, saya lupa ya, 798 setengah kayaknya ya, Ada 13 orang yang datang, kemudian, apa, dari orang Jakarta Nijus itu juga datang, mereka ngobrol, bahwa, mereka datang ke sini, ingin tahu, sebenarnya aksi kamisan itu, seperti apa sih? Nah, kemudian, kalau misalnya, ada yang mau datang ke aksi kamisan, memang juga pengalaman banyak ya, yang mereka itu datang, ada yang dia itu keliling, di itu, di ekstana, sampai 4 kali, setelah dia turun, aksinya sudah selesai. Jadi, kalau misalnya, akan datang, ya datang saja, semuanya yang datang di aksi kamisan itu, ramah-ramah, datang saja, sapa seseorang, ajak ngobrol, kalau masih ada payung, silahkan ambil payung, kita berpayung bersama, sambil ngobrol, kemudian nanti, biasanya ada saat untuk refleksi, jadi, jam 5, kurang 10, jadi, aksinya itu dimulai dari jam 4 sampai jam 5 sore, terus kemudian sebelum selesai, kami membuat lingkaran, ada yang memimpin refleksi, ada yang refleksi, kemudian ditutup dengan doa. Jadi, acaranya sangat sederhana sekali, dan mereka yang datang, itu polisi selalu tanya, estimasinya berapa? Saya bilang, nggak pernah ada estimasi masa, mereka datang dengan kesadaran, dan kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit tergantung dari, mereka bisa meluangkan waktu, untuk ke aksi kamisan atau tidak. Tetapi, yang menjadi apa ya, yang kemudian akhirnya, dalam hati sering bertanya, jadi pada saat akan dimulai, pada saat rapat itu, kita sudah mikir, kapan selesainya? Nah, karena pada saat itu, tahun 2007, itu ada konvoy sepeda motor untuk Munir, tiap hari Selasa, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Pada tahun 1999, itu ada aksi rutin aktivis pro demokrasi, di Bundaran HI, tetapi saya ikut dua kali, kemudian dilarang oleh polisi, dituduh di Tunggangi Gerwani. Saya tanya dalam rapat itu, kapan kita bubar? Kemudian Mbak Suciwati istri Munir, nanti sama saya Bu, kemudian nggak lama kemudian, Yati Andriani, anak kontras, dia bilang, nanti sama saya Bu, kemudian saya sambung. Jadi kalau begitu, kalau tinggal tiga orang, aksinya tidak usah dilanjutkan, berarti bubar. Dan sampai sekarang, dari tahun 2007, sampai tahun 2023 ini, 24 ya, tahun 2024 ini, paling sedikit dihadiri, delapan orang, yaitu pada bulan Desember, tahun 2007, 2008, dan pada saat akan lebaran, tahun 2022 mungkin ya, setelah pandemi selesai, kami memulai aksi, kemudian mau lebaran, yang datang hanya sedikit sekali, karena pada saat itu ada demo besar, sehingga untuk menuju ke lokasi aksi itu, banyak yang jalan kaki. Oke, itu tadi smart viewers, dan itu juga, nggak hanya, berlakunya sama ya, untuk di semua aksi kamisan, di luar kota Jakarta juga ya Bu ya? Betul, mereka juga pakai baju hitam, hitam, kemudian maskotnya juga payung hitam, jamnya juga jam 4 sampai jam 5 sore. Dan juga cara mereka mengadakan aksi kamisan itu, juga ada yang sama, seperti di Semarang, di Kalimantan Timur, mereka itu kecerahkan. Jadi, setelah ini, aksi kamisan pulang, kemudian ngumpulin uang, terus kemudian, untuk bikin sepanduk, untuk, apa ya, yang keperluan, misalnya ini kan juga perlu, toa itu juga perlu baterai ya, perlu baterai, nah begitu, terus kemudian, ditentukan, nanti kemis depan siapa yang mimpin, itu, cara seperti itu, banyak dilakukan, oleh anak-anak muda, yang mengadakan aksi kamisan, di berbagai kota. Seperti di Jakarta juga seperti itu, bahwa aksi kamisan ini, dibayai oleh masyarakat. Ya, gitu. Kalau mau cek lebih lanjut, juga bisa mampir ke sosial medianya Bu ya? Betul, ya. Ada Instagram, ada Twitter, di media lain, seperti YouTube, juga sudah banyak yang mengulas tentang aksi kamisan itu. Ya, dan juga di YouTube Jakarta Nisus, itu belakangan ini rutin, rutin ya, meliput dan memberitakan aksi kamisan. Ya, Bu Sumarsih, terima kasih, sudah mau sharing di Good Talk BUNUS TV. Ya, terima kasih juga Anissa, saya diberi ruang untuk bicara. Ya, sehat-sehat terus Bu. Amin. Dan semoga harapan-harapan tadi, bisa cepat dikabulkan, dan ya, dikerjakan lah ya, tanggung jawabnya sama pemerintah. terima kasih, Anissa dan kawan-kawan, sukses selalu. Ya, sukses juga untuk Bu Sumarshi, dan teman-teman lain dari JSKK ya Bu ya. Terima kasih. Ya, dan untuk Smart Viewers, gimana? Semoga tercerahkan di episode kali ini, tentang isu yang kita bahas, kalau masih kepo, atau pengen tahu lebih lanjut, boleh komen aja, nanti kita bisa ketemu lagi, untuk bahas lebih dalam lagi ya Bu ya? Betul, betul, silahkan, nanti kita ketemu lagi. Ya, jadi Smart Viewers, komen aja, dan jangan lupa like, dan subscribe juga YouTube channel Labinus TV, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, Smart Viewers. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!